oke Sobat Survivor, dimanapun anda berada apa aku bilang tadi? oke Sobat Survivor gimana, gimana ngomongnya Manca? gimana ngomongnya? halo, selamat Sobat Survivor Sobat Survivor kita bawa bibit nih, sama apa? bibit, wuih apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik luar biasa, ini puasanya lancar ini? Alhamdulillah waduh, luar biasa nah, ini sudah ada cobaannya Ica habis coba apa tadi, Ica? iya gimana kabar semuanya? masak apa hari ini? nasi sama apa? ha? pecuk kubi pecuk kubi, mantap sah sah, dengertu sah coba bilang Sobat Survivor moncah gimana moncah, Sobat Survivor gitu sabar kita mau nanam jagung karena Pakdeh-pakdeh di atas ini sudah sudah membantu Bang Ipan membersihkan ternyata ya bang Ipan tidur istirahat 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 wah, mantep bentar aja selesai ya oh, sudah dipotongin sama Bang Ipan tinggal angkutnya tadi ya tinggal nyisin ke situ aja dia menumpuk jadi satu oh gitu wah, ini sudah bersih semua ini Sobat Survivor ini kan, yang kayak gini kan kalau bisa kan tidak dibakar maksudnya tidak bisa jadi kayu bakar kan tidak bisa, ini sudah nganu itu sudah jago gini sudah dibuat kayu bakar ini tumbuhannya pusuknya saja ini ada Pak Bos di dalam tuh ini dibakar dulu kah atau bisa langsung ditanami kalau begini? ini langsung bisa ditanami langsung bisa ditanami ya ini, kebetulan saya bawa apa, engsel juga untuk dipasang nah, ini sudah bersih nih ini langsung ditanami seubur kayaknya nih karena masih ada humusnya dibawah kan dan dijamin tidak asam tanahnya karena tanah gunung kan tanah gunung halo hendal siapa itu? mantap sudah selesai? sudah selesai ini panas apa? menunggu tunggu, oh tadi panas banget ya? sudah ditumbang dua-duanya, kayunya di belakang oke, jadi kita mau siap-siap juga, apa nih bikin ini bikin dapur sama sekaligus kamar mandi jadi kita kayaknya 3 meter ya ganteng nggak sama dapur itu? iya, maksudnya dapurnya mereka itu mereka maunya di bawah tanah gitu iya, itu pun kalau ngasih rata tanah iya, jadi kemungkinan kamar mandi itu mengikuti inilah apa, ruas tiang sebelah sana halo bang, istirahatlah dulu bang santai bang jadi, mengikuti ruas di bawah itu kan untuk untuk apa untuk kamar mandi oh iya, ini bibit jagung nah ini kan sama namanya namanya kamar kamar dapurnya ukuran berapa? ukuran segini ya? kayak cara sini ya? itu berapa? 3 meter ya? ini 3 meter ya segitulah 3,2 sekitar segitulah kamar mandi sama apa? kamar mandi lah welcome hahaha gimana, gimana, gimana kamar mandi? kalau semua ke sana sekitar berapa? 6 meter berarti sekitar 10 10 6 kan 10 6 kan 10 6,10 sama 5 15 sekitar 15 15 kan dipotong satu kan satu oh gitu kalau 3 meter jadi, tadi sempat tidak terekam mungkin jadi kita sedang memikirkan untuk membuat kamar mandi buat bang Ivan sekeluarga dan untuk kayunya, tunggul masih ada di bawah? kalau tunggul tunggul tinggal slope ya? iya, tinggal slope nya ya, tinggal slope nya 5,10 nya masih ada di bawah 5,10 nya masih ada 5,10 nya masih ada 5,10 nya, tinggal bangkiranya yang ada ya? bangkiranya berapa? nanti tiangnya pakai ini aja apa? ini aja 5,10 kah? ini kayaknya bangkira ya? bukan? bukan, bukan tapi kan selalu basah gitu kan kamar mandinya aman aja gak? iya, iya 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 tapi kalau boleh buat kalau bisa anu banget ya pak iya 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 kita cari 5,10 ulin ya? nah berapa batang tuh kira-kira tiangnya gak ikuti tiang itu ya? berapa tiang dia butuhkan tuh? dibawahnya itu 2, itu 3 4 4 4 ya slope nya 1 kan ikut sini jadi 1 lah 10,10 nya iya yang kesananya eh 2, tuh tuh ya? buat kesananya iya itu harus ulin semua lantai ini kalau gak langsung langsung kena air basah tempat kamar mandi kan buat air terus jadi ya kalau gak pakai ini ulin nanti basah tempat jabu musuh jadi bisa menggunakan apa tadi? ini bisa menggunakan ulin dan juga disemen diatasnya biar lebih kuat lagi wah luar biasa itu berapa hari kira-kira bisa selesai itu ya? kalau materialnya kalau materialnya gak tahu berapa hari kurang pas materialnya kalau materialnya sudah ada sudah ada ya mungkin kan bisa bisa terpikirkan mungkin mungkin belum mulai besok sih cuman maksudnya kita sudah rencanakan dulu sudah ada perencanaan sudah ada perencanaan nah disinilah nanti tanaman jagung akan tumbuh nih sobat survivor jagung akan tumbuh disini abang apa kabar abang? kabar baik luar biasa tadi ngesonnya so bang ya eh sudah ada anunya dibawah ya platformnya dibawah ya iya jadi bersih sudah kentek sudah kalau anu tuh oh ini udah bersih kesana juga kentek sudah nah sobat survivor jadi lahatnya sudah bersih siap untuk ditanami kebetulan bibit jagungnya sudah saya beli bang ya tinggal nanti di di dinding sama mas-masnya itu untuk nganam bentar aja ini pakai tali sebentar kan iya dikasih tali ya tuh oh iya tidak tumbuh aman sudah itu aku bawa kenapa itu rubah bang? jatuh enggak memang sengaja dikasih anda oh iya dikasih dikasih baring oh gitu baik kita coba siapa itu? siapa itu? gak tau lah dari atas sini terbesar suara suara binatang aneh tuh ya sing serangan pot di dari orang 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 yang rasih itu yang rasih tapi saya rasih istilahnya di orang dia malah harus seminggu guys dibentuk dibentuk close jadi lebih jadi sore-sore aja pasang ya pak kalau gitu pasang jendela dulu kali ya pasang jendela aja dulu ada engselnya situ kan lengkap sudah engselnya disitu ini gak? ini sekaligus suka gembok mantep ini ini perahu gembok perahu gembok perahu tapi wadah itu 111 berarti aduh ada gembok lagi di jalan yang bibit nah ini jagung manisnya bang kita mau pakai berarti tinggal dari alat tugalnya tuh bang iya itu jagung manis tuh apa itu? enggak kan ditertimbun jadi enggak kelihatan ayamnya juga ayam kecil sekali diketek aja bang yang kecil juga itu sisa berapa bang? apa sengnya tersisa? satu ya? yang utuh yang utuh di sisa satu ya? sisa satu udah kita mungkin buat segini di belakangnya bang teras belakangnya untuk kamar mandi mungkin ikuti ruas yang di bawah itu kan bang? oh iya begini terus dibawanya nanti itu kan abang maunya lantai tanah jadi bisa masih segajar itu kan? tinggal abang ratakan nanti disitu kan? oh iya tinggal gimana caranya apakah abang senso dibawa lagi apa ini? berarti yang mau dibikin yang jajaran ini sama itu ya? ya sama ini tapi semua atapnya semua nutup atas langsung tembus gini iya jadi butuh wah butuh lumayan banyak juga rupanya kayu ya kalau itu yang belakangnya itu kayaknya 5-10 bisa bang ya? bisa ya? bisa depan aja yang 5-10-10 belakang 5-5 bisa ya ini ya? bisa mending di bawahnya kalau semua ya masih banyak kalau semua masih banyak kayu lagi maksudnya? ya masih nggak ke atas semua kan langsung dikasih atap semua kan kayak macam itu kan? iya tinggal begitu hitung aja itu dua kali lipatnya sudah iya berapa itu tidak-tidak banyak satu, dua, tiga itu kan dipotong juga itu iya kan 32 masingnya bahannya itu kan tidak lipatnya 10 sayang berapa lagi? 10 10 iya sayang satu satu setengah sayang jadi semua diatapin cuman yang semua diatapin kayak gini cuman separuh separuhnya tuh gini separuhnya tuh lantai tanah lantai tanah karena apa alasnya bang kemarin alasnya bang kemarin dapur kenapa enggak dipelantai kayu sesama kayu bagus itu aja lah langsung tanah langsung tanah alasnya bang kemarin asalnya lebih tahu dorang masak daripada pakai dapur daripada anu pakai anu pakai tanah langsung daripada pakai dapur pakai anu pakai lantai kayu gitu ya lebih di dapur di tanah daripada berdapur kedua juga bahaya kebakarannya juga itu bang ya ya itulah oke lah cuman nanti anu bang apa namanya kami berpikir gimana caranya supaya tungkunya itu enggak terlalu boros kayu pakai tungku dari tanah liat itu no bang ya kan walaupun dibawa tanah tapi tungku tanah liat supaya dia enggak boros kayu dan apa namanya posisinya juga enak gitu kan jadi tanah liatnya tanah liatnya tungkunya kita bawa dipikul sama Pak Asim nanti motor enak apa? enak kan kecil aja tinggal dimintanya mintanya yang ada yang di dua kan ada yang di dua kan kalau motor ketepak nih terus yang septic tanknya kan pakai kloset kan septic tanknya itu dilubangi aja terus masukkan ban mobil susun ke dalam ban pusoh jangan panterak kalau panterak terlalu kecil iya kah? dapetnya dari mana ban pusoh? ada biasanya di jual-jual berapa di jualnya tuh? enggak tahu kalau mau jual di anu-men yang banyak kayaknya di bengkel kilo dua jangan dicekat jadi kita boleh lanjut pasang engsel dulu di atas oke lah kalau enggak pasang siapa? itu nanti aja masih panas habis itu baru kemudian kalau sempat nanti kita tanam kalau enggak nanti kita nyusul lah tanam itu biar tanam jagung abang siapkan kayu yang tugal-tugal gitu kan mereka perempuan yang di belakang tanamin ya kan? pakai tali kan? biar lurus tercantik nanti langsung hidup terus yang kedua kita harus tetap pastikan subur jadi saya beli kotoran ayam punya Martin kemarin dia punya itu katukaring juga cukup jadi ketika sudah mulai tumbuh segini bang kita langsung taruhin tayi ayam supaya pertumbuhannya bagus nah ini ada dua cuman prioritas ini ditanam ini prioritas kedua yang disini ini santara kurang apa lagi bang semua sudah ada sama-sama jagung manis ya cuman nanti kita prioritaskan yang ini dulu 1700 itu juga udah banyak ini kan satu satu lubang satu tapi bisa rapat gitu kan bisa rapat tumbuh semua kita pastikan juga pupuknya terjamin supaya hasilnya maksimal bukan begitu baik langkah selanjutnya kita mau pasang engsel oke tetap semangat tetap survive apa? ASEAN SURVIVOR Sampai jumpa